Intro Saudaraku sekalian yang kekasih Tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan seseorang Yang memiliki hanya satu ruangan hidup Ruangan itu adalah ruangan Tuhan Kalau ibarat sebuah ruangan besar Kita bagi-bagi ruangan-ruangan besar kita Dengan berbagai isi saudara Ini ruangan untuk hobi Ini ruangan untuk bisnis Ini ruangan untuk senang-senang dengan kawan, teman Ini ruangan untuk keluarga Ini ruangan untuk karir Dan lain sebagainya Sebenarnya itu tidak salah sama sekali Asal di setiap ruangan itu Sungguh-sungguh yang menjadi Majikannya adalah Tuhan Tetapi biasanya tidak Banyak ruangan dan salah satu ruangan itu ruangan Tuhan Tuhan disediakan satu ruangan khusus Disitu kita punya waktu untuk berdoa, bergerija, beragama atau bertuhan Kalau kita melakukan hal ini Kita tidak pernah berjalan dengan Tuhan Tidak pernah menjadi sahabat Tuhan Saya mengajak kita membongkar semua sekat-sekat dalam ruangan kita Menjadi satu ruangan Dimana Tuhan menjadi majikan kita Penguasa kita Untuk mewujudkan Kalimat doa Bapak kami Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi Seperti di surga Ada beberapa berkat rohani Yang sungguh akan mengubah hidup saya Dan sekarang sedang mengubah hidup saya Dalam beberapa hari saya di rumah sakit Di rumah sakit yang sama Ketika saya sakit beberapa waktu lampau Ya tentu beda ruangan Saudaraku Beda tempat Beberapa hari Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu pulang Saya mendapat Hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Plus ketika saya berdoa Sores dan malam hari Di ruangan ini Tuhan membukakan Hal-hal baru Saudaraku Dari beberapa hal yang Tuhan Bukakan itu Salah satunya ini Miliki satu ruangan Dan tidak memasukkan Siapapun di dalamnya Kita melakukan kegiatan Di dalam ruangan itu Di hadapan Allah Apakah kita berkeluarga Apakah kita berkarir Kita bisnis Kita melakukan segala Kita melakukan segala kegiatan Dan semua itu adalah ibadah Semua itu adalah pengabdian kita Kepada Tuhan Tidak ada ruangan khusus Untuk Tuhan Sebab seluruh ruangan itu Memang khusus untuk Tuhan Kita tidak akan memasukkan Unsur-unsur-unsur lain di dalam ruangan hidup kita Makanya kita harus menghindari Kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki hubungan atau kaitan Dengan kepentingan kerajaan surga Kita harus sadar kita di bumi Tetapi di surga ada aktivitas yang tidak pernah berhenti Aktivitas kerajaan Allah dengan rencana-rencana Allah Yang sedang berlangsung dan sedang digenapi Kita adalah representatif Kita adalah branch-nya, cabangnya Kita pelaksana di bumi ini, saudara Secara individu Kita ini pelaksana Nanti kalau kita dalam kelompok besar Dalam komunitas gereja Kita pelaksana dari apa yang dirancang Allah di surga Markas besar kita yang ada dalam kerajaan surga Dan kita orang-orang yang dipilih Untuk melakukan pekerjaan Allah di bumi ini Kalau kita punya kesibukan sendiri Kesenangan sendiri Kita tidak bisa menjadi bagian dari aktivitas kerajaan surga Saya berdoa di rumah sakit menatap langit Ya di ruangan sendiri Puji Tuhan Saya ditaruh di ruangan Dimana saya bisa melihat langit dan bebas Karena ruangannya Yang sekarang saya masuki besar Kamar mandi ada di dalam Tapi kalau dulu Ruangannya kecil Kamar mandi di luar Bersama orang-orang Ya Saya bisa punya banyak kesempatan Mengangkat tangan Berdoa Tutup kurden Supaya orang luar tidak melihat Atau Karena pintunya ada kaca Saya tidak mau orang melihat Saya menyembah Saya katakan Tuhan Libatkan aku dalam aktivitas kerajaan surga Beri aku tempat Untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu Tidak ada yang kulakukan Yang tidak tersangkut Tidak terpaut Tidak mendukung pekerjaan Tuhan Aku hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan Hidup hanya untuk melayani Tuhan Hidup untuk menjadi anak kesukaan Tuhan Menjadi keharuman di hadapan Tuhan Seperti simponi yang merdu Indah Tuhan dengar Ini hidup yang paling indah Lebih sukses dari kongomerat Yang punya uang sebanyak apapun Lebih dari seorang jutawan Yang memiliki Kekayaan Sebanyak apapun Miliki satu ruangan Milik Tuhan Karena memang kita Tidak berat memiliki diri kita sendiri Kalimat terakhir ini sudah catat Jangan lupa Kalau engkau masih memiliki tempat di bumi Engkau tidak punya tempat di kerajaan surga Inilah pesan Tuhan untuk saudara hari ini Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!